Halo semuanya, balik lagi sama gue, Dian Dimainkan lagi Kali ini gue mau unboxing dan ngasih pendapat tentang handphone terbarunya Samsung Iya, ini adalah Samsung Galaxy A16 5G Penerus dari A15 5G Tapi, ini pendapatnya agak banyak ya di luar sana dan beda-beda gitu Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang mempertanyakan Kenapa begini dan kenapa begitu Jadi sebenarnya, sebelum gue unboxing ini, gue udah megang unit sampelnya dari Samsung Susah banget nih Tapi, oke, kita unboxing dulu ya Ini ada kelihatan Galaxy A16 5G Iya, ini model yang 5G Spesifikasinya nanti gue kasih tau ya Dan ini adalah hero color-nya yang warnanya gold kayak begini Di bagian belakang nggak ada apa-apa lah, paling spek-spek biasa Oke, kalau dibuka box-nya kayak begini Uniknya, box-nya ini nggak kayak box seri A Ya, yang pakai sleeve gitu Box-nya ini dia pakai Ala-ala seri A55 atau A35 yang lebih oke, lebih premium gitu Ini kayak bukan A1 gitu Udah, nggak ada apa-apa lagi Kita cek dulu Di bagian box yang ini Ini ada SIM card ejector seperti biasa Dan juga ada quick start guide Serta sebuah kabel USB Type-C Itu USB Type-C Hmm, Type-C itu Type-C Memang nggak dapet charger ya Tapi kalau kalian beli nanti secara retail ya Kalian akan dapet charger 25W di luar box Itu sih sebenarnya harga charger-nya juga udah lumayan mahal ya Sekitar 400-500 ribuan Terakhir gue beli untuk si Galaxy Z Fold 6 gue ini Harganya lumayan Jadi, karena kalian dapet charger 25W Itu akan lumayan menguntungkan buat kalian By the way, charging-nya juga bisa sampai ke 25W Jadinya charger 25W itu adalah suatu hal yang Ya, bagus lah ya Oke, kita cek aja handphone-nya Nah, cantik ya warna gold-nya Itu ada lampu di sebelah sana Jadi gue giniin Biar kelihatan ya Lebih kelihatan ke gold-nya gitu Oke Ini gue keletek dulu Stiker IMEI-nya Oke Nah, warna gold-nya kayak gini teman-teman Dan kita mendapatkan desain yang flat Frame kayak begini Semuanya flat Kecuali di bagian tombol Nah, desain tonjolan di bagian tombol ini Emang disebut sama Samsung sebagai desain baru untuk seri A di tahun 2024 ya Ini disebutnya sebagai Key Island Oke Jadi, handphone ini tuh dijual di harga Rp 3.799.000 Dan Secara spesifikasi Dia dapat spesifikasi yang kayak gini guys Dia pakai Diamond City 6300 Iya, kalau kalian buka AIDA64 Dia masih kebaca 6100 plus Tapi percayalah Dia pakai Diamond City 6300 ya Terus juga dia dikasih spesifikasi itu satu jenis doang RAM-nya 8GB Storage-nya 256GB Dan dia pakai layar Super AMOLED Yang mana tampilannya tuh bagus sebenarnya ya Layar Super AMOLED-nya ini Cuma memang yang jadi sasaran bully Dari para kaum mendang-mending Itu adalah bezel-nya Ya Dia masih menggunakan water drop notch di bagian atas Atau Infinity V Atau Infinity U Gitu di bagian atas Dan masih punya dagu yang gak simetris sama bagian atasnya Untuk sebuah handphone Rp 3.799.000 Mungkin banyak dari kalian yang mengharapkan sebuah bezel yang lebih tipis Dagu yang lebih simetris Dan juga sudah menggunakan punch hole design gitu ya But hey, this is Samsung Emang agak lain cara berpikirnya Dia masih menggunakan mono speaker di bagian bawah Ini satu Tapi untuk microphone-nya dia ada dua Ini yang di bagian bawah Dan satu microphone lagi di bagian atas Kayak begitu Untuk SIM card-nya Dia menggunakan dual SIM card hybrid Jadi kalau kalian pengen menggunakan storage tambahan Itu harus hanya bisa menggunakan satu SIM card doang Well, tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dari si Samsung Galaxy A16 5G ini Yaitu Kali ini Samsung ngasih Knox Fold yang full feature, lengkap Sampai Samsung Pass-nya juga Di video review Samsung Galaxy A06 Gue ada ngebahas tentang Knox Fold Jadi intinya Knox Fold itu adalah sistem keamanannya Samsung Yang menggunakan chip tersendiri Jadi kalau di handphone-handphone yang lain Sistem keamanannya itu berupa software Nah, Samsung ini beda Dia ngasih Knox Fold yang dia tuh punya chip sendiri Untuk ngejaga data-data sensitif kita Dari dibobol sama orang-orang yang gak bertanggung jawab Dan si Knox Fold ini aman dari serangan software Juga serangan hardware ke dia gitu Kalau serangan software misalnya Ada malware atau ransomware yang pengen ngambil data-data sensitif Kayak password, data-data mobile banking, segala macam-segala macam Itu bisa dihadang sama si Knox Fold ini Dan kalau misalnya kalian orang penting banget Dan ada orang yang pengen ngambil data sensitif kalian Dengan cara hardware attack Dicolokin USB Atau dikasih listrik yang lebih kenceng gitu ya Supaya bisa dirusak tuh chip-nya Gak bisa Karena si chip Knox Fold ini Dia punya perlindungan sendiri Untuk ngejaga data-datanya ini Bahkan dari hardware attack tersebut Well itu suatu hal yang menurut gue sangat penting Untuk beberapa orang Atau mungkin harusnya itu sangat penting dimiliki sama semua orang Tapi sayangnya Gak banyak yang ngeh dan sadar gitu ya Bahwa keamanan kayak si Knox Fold ini Adalah sebuah hal yang penting Mereka yang datanya diambil Itu biasanya gak sadar Kalau datanya itu udah diambil Sama orang yang gak bertanggung jawab Sementara kita merasa baik-baik aja Gak ada masalah Tapi datanya itu bisa jadi diambil loh Dan itu kayaknya yang pengen di tackle sama Samsung Di Samsung Galaxy A16 5G ini Lagi yang dijual sama Samsung Untuk si Samsung Galaxy A16 5G ini Adalah update-nya Dia dikasih update security sampai 6 tahun Dan juga update Android sampai 6 versi ke depan Kalau dia sekarang hadir dengan One UI 6.1 Yang berarti Android 14 gitu ya Maka dia akan dapat 6 kali lagi Berarti berapa tuh? 20 ya Untuk ngasih update 6 tahun Itu kayaknya ngapain gitu Ntar handphonenya udah lemot duluan Segala macem-segala macem Tapi Ternyata menurut datanya Samsung Ada orang-orang yang memang Gak suka gontak-ganti HP gitu Gak kayak kalian ya Gak suka gontak-ganti HP Dan menggunakan HP-nya lebih dari 4 tahun Meskipun handphonenya itu adanya di entry level Dan Ini sebuah komitmen yang menurut gue bagus banget Bayangin Di A16 A16 Samsung udah ngasih update 6 tahun Maka Nanti ke depan-depannya Gue sih yakin Update yang panjang ini Akan diberikan juga ke A lainnya Kayak misalnya A26 gitu Atau A36 A56 Sampai dengan S-series Kalau S-series memang udah dapet 7 tahun gitu Atau ada orang yang Orang tua yang beli handphone Terus nanti harapannya bisa diturunin ke anaknya Setelah pakai 3 tahun Maka anaknya masih dapet update Android terbaru Dan itu bisa Pakai Samsung Galaxy A16 5G gitu Atau ya kalian misalnya Yang pengen beli handphone Samsung Dan udah ngelirik A16 Tapi harganya kok kayak mahal banget gitu ya Nah kalian bisa beli A16 5G ini di tahun depan misalnya Ya kalian pasti akan dapat harga yang lebih murah Tapi dengan update yang masih ada 5 tahun lagi gitu Ini kan convenience sebenarnya buat kalian Sekarang kameranya Kameranya gimana bang? Nah kameranya dia udah pakai kamera dengan spesifikasi yang kayak begini Ini kalian lihat sendiri di layar ya Dan hasil kameranya Ini beberapa hasil kamera yang bisa gue tunjukin ke kalian Dan menurut gue Emang ini hasil kamera dari HP entry to mid range nya Samsung Expected hasilnya bakalan kayak begini Oke itu aja ya video opini gue tentang Samsung Galaxy A16 5G Mudah-mudahan bisa ngebantu ngebuka pikiran ya Buat kita sama-sama diskusi Silahkan diskusi yang baik, yang bijak Tulis di kolom komentar Nanti kita ngobrol Gitu aja Gue Dan dari main lagi pamit Assalamualaikum Wr. Wb Bye